Baik, saya langsung ke inti pertanyaan kami yang membuat kekisruhan saat ini. Sejak kapan saudara mulai mendampingi pemeriksaan BAP kelima terpidana tersebut? Baik, kami mendampingi di tingkat poldah setelah para terpidana dilintahkan dari forestasi rebang kota karena itu kalau tidak salah di bulan Oktober untuk saudara Eko termasuk juga untuk empat terpidana lainnya. Jadi dimorak. Apakah sebelumnya ada BAP yang dibuat oleh penyidik? Ada, ada BAP. Dan BAP itu saya baca juga sendiri penuh dengan sesuatu rekayasa. Dan memang saya sudah sampaikan kepada sebuah acara yang dipandu oleh TV One. Saya katakan ada rekayasa hukum yang dilakukan di proyeksa Cerebon Kota. Contohnya rekayasa apa itu? Sebenarnya sedangkan aku untuk melihat persoalan ini. Rekayasanya bahwa keterangan daripada klan kami mengatakan ketika mereka ditangkap tidak diberikan akses kepada lawyer terdahulu yaitu Ibu Titin untuk mendampingi mereka pada saat pemeriksaan. Itu salah satu. Padahal kalau kita bicara dalam konteks hukum acaranya, hak daripada tersangka itu bisa didampingi oleh puasa hukumnya. Itu terterakot secara eksplisit di dalam pasal 56 puhak. Apa upaya yang saudara lakukan ketika mengetahui bahwa sejak awal beliau tidak didampingi pengecara? Nah, setelah saya mendapatkan limpahan terhadap kelima terpidana ini di tulisan reksor Cerebon di Polda Jabar, kami melihat fisik daripada kelima ini masih dalam penuh bekas-bekas luka dan masih ada penuh pengobatan. Upaya yang saya lakukan adalah membuat surat secara tertulis ke Polda Jabar agar kelima terpidana ini dilakukan perawatan kesehatan. Yang kedua, juga kami sampaikan ke Polda Jabar agar dilakukan dalam perkara. Agar Polda Jabar tidak serta menerima begitu saja hasil proses penyidikan yang carut-marut dilakukan kepolisian reksor Cerebon di Kota agar nanti Polda Jabar melihat secara kompresif persoalannya. Tetapi, apa yang terjadi? Surat saya secara tertulis hanya dijawab oleh Iruasda bukan Dikrit Um bahwa berkas perkara sudah dilimpahkan kejaksaan menunggu P21, itu saja. Buat perkara siapa itu? Buat perkara kelima terpidana, kelima saya. Tapi saudara ketahui bahwa perkara sakat-atal sudah putus? Karena perkara sakat-atal waktu itu sudah disidangkan di awal-awal karena dia kan masih di bawah umur. Saya juga menyaksikan pada waktu itu persidangan secara spontan, aku lihat ada rekan saya di dalam seorang jaksa, namanya Indra Pribadi dari jaksa kejalanan tinggi. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.